Ada yang bisa dibantu. Kenapa, Sayang? Ada yang bisa dibantu. Oh, iya. Ini cuma mau... Kamu lihat live saya, Tando. Iya. Dibatin dulu live-nya, Sayang. Oke. Iya, oke, Ma. Oke, oke. Kenapa, Sayang? Kenapa, Sayang? Enggak sih, kan gini, Miss. Kan aku ada cece, mungkin aku ngambilnya dari ejennya Mr. Thomas Jalim, ya. Kamu ngejeng pembantu dari kantornya Koko? Mungkin iya, soalnya aku enggak tahu benar. Mungkin dari sana atau enggak, aku enggak tahu. Soalnya aku pernah ketemu Mr. Thomas dulunya. Yang ada di Koswebe, dulu-dulu, yang ada di Koswebe dulunya. Oh, dulu di kantor, Dian. Dik Koko Thomas. Koko panggil Mr. Koko Thomas. Oh, Koko Thomas. Iya, Koko Thomas. Mohon maaf, mohon maaf. Iya, iya, iya. Dan apa benar, ini memang dari ejennya sana atau bukan, saya tidak mengerti, ya. Terus begitu, kan ini cecenya kan udah bekerja hampir satu tahunan sampai sekarang, kan. Iya. Tapi cecenya kayak dulu baru bekerja tiga bulan sama aku, dia kasih aku surat notis. Dia katanya mau pergi, gitu kan. Dan oke, aku bilang kalau mau pergi, it's okay. Tapi tunggu aku, aku dapat ganti cecenya yang baru ya, aku begitu. Terus cecenya bilang, oke, begitu. Terus, tapi sambil berjalannya waktu, cecenya bilang gini, Boleh nggak tete kalau aku kerja lagi di sini, begitu kan. Terus, aku bilangnya sama cecenya begini, Kalau kembali lagi ya, aku bilangnya begitu. Aku nggak mau kerjanya kayak males-malesan, begitu. Aku bilangnya gitu. Inisiatifnya lebih-lebih lagi ya, aku maunya begitu, kan. Terus, cecenya bilang kan, iya, begitu. Karena dulunya, aku kan, biasanya kan aku suruh belanja begitu. Dan aku kasihnya uang kan lebih, kan, nyangis. Mungkin kayak kasih aku dua ribu, apa tiga ribu, gitu kan. Aku nggak mau setiap kali aku kasih, gitu kan. Karena aku juga sibuk kerja, kan. Jadi, begitu. Terus, waktu dulu itu, itu uangnya dikirimin ke Indonesia, kan. Dan aku, aku kaget, kan. Aku tanya, oh, jece, itu uang ke mana? Aku bilang, tanyakan. Dan jece bilang, aku kirimin ke Indonesia. Loh, kok kamu, itu kan uang aku buatin belanja. Kamu kenapa dikasihin ke Indonesia? Karena kamu tidak bilang sama aku, kenapa? Dia ngomong, aku kirimin ke Indonesia, gitu saja dia. Dan tidak bilang say sorry apapun. Dan aku marah benar, kan, waktu itu. Karena dia baru-baru bekerja, kan, nyis. Dan aku, udah, aku maklumin itu, kan. Dan setelah itu, aku, setelah itu, kan, aku udah nggak, kayak nggak berani lagi suruh dia ke pasar, gitu kan, ya. Karena kepercayaan aku kan udah kayak, aduh, takut lagi, kan. Dan, oke. Dan sekarang itu, kalau aku suruh dia pergi-pergi ke pasar, atau apa, gitu kan. Kayak dia pakai uang buat ngisi otopuls, gitu kan, patah dong, gitu kan. Tapi dia nggak ngomong sama aku. Aku udah diem aja. Aku diem. Bukan, aku nggak tahu, loh. Tapi aku sebenarnya tahu. Aku sebenarnya tahu. Tapi aku diem aja. Oh, it's okay. Aku sebenarnya, aku maunya apa sih? Aku maunya dia itu kasih tahu aku. Oh, iya, aku pakai uang 50 ribu buat ngisi, loh, patah dong, gitu. Aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Uang nggak apa-apa. Tapi yang penting dia tuh kayak kasih komunikasinya sama aku, gitu kan, mis. Aku maunya, kan, begitu. Dan kayak sering sekali kalau kayak bersih-bersih, begitu kan, bersih-bersih. Dia itu kayak nggak bersih, kayak di, apa, kayak. Kayak meja, begitu kan, nggak di lap, ya. Kayak di kamar mandi, begitu nggak di lap, gitu kan. Dan aku sering kan tanya, Jeje, tadi lap-nya di lap-lap semua nggak, gitu kan. Terus Jeje bilang, di lap, kok. Aku tanya sekali lagi, loh, Jeje. Kamu tadi di lap nggak? Di lap, gitu. Terus aku kalau tanya, kan aku tanya sampai tiga kali, kan. Tanya empat kali, baru aku marah, loh. Aku kan gitu, orangnya. Nanti kalau udah tanya empat kali, baru dia jawab, Oh, nggak, aku nggak di lap, gitu. Dan aku tuh, aku tuh udah, apa ya, udah, udah, udah sabar-sabarin sampai, sampai, sampai satu tahun ini, kan. Dan aku tuh nggak mau, sebenarnya aku tuh malu, loh. Miss, tak telepon sama Miss Juni. Atau apa, bicara sama agent, begitu kan. Apa, komplain, gitu. Aku maunya kan, dia bekerja sama aku, dan aku yang ngejendiat sini, kan. Maunya aku sama dia, apa, bicara begitu baik, kan. Aku maunya bagaimana, dia maunya bagaimana, kan. Kita, kita bicara berdua, begitu kan. Karena setiap kita, apa, cuddlem, gitu lah. Aku kasih, gimana, Cece, kamu bulan ini kerjanya gimana, kan. Aku juga pasti tahu, kan, dia kerjanya bagaimana, begitu kan. Aku tanya, ada masalah apa, ada yang nggak happy, nggak. Begitu kan, aku tanya sama dia, kan. Terus, dia juga nggak happy kok, happy kok, begitu. Tapi aku yang happy, kan. Terus, aku kan kasih tahu, Cece, kamu harus inisiatif lagi ya. Kalau kamu bersihin kamar mandi, kamar mandi cuma dua. Masa kamu bersihinnya satu jam, satu jam. Kamu satu jam itu, loh, bersihnya juga nggak bersih. Setengah jam, kadang-kadang setengah jam. Cuma disemprot-semprot air itu aja, udah-udah selesai. Dia bilangin, nanti kalau dia sarapan, sarapannya satu jam. Loh, terus aku ngomong, Ah, Cece, kamu sarapan satu jam. Nanti bersihin kamar mandinya setengah jam. Kan, kayak terbalik kan, aku ngomongin kan begitu. Iya. Dan, kayaknya aku bingung. Aku bingung, kan. Aku bingung, enaknya aku ngomongnya gimana. Soalnya kalau aku marah-marah. Terus, dia ngomongnya, aku yang marah-marah terus. Oke, oke. Iya. Oke, jadi saya nggak nyalahin ya. Kadang-kadang memang benar, saya sendiri punya pembantu Indonesia. Iya. Dan, iya juga ada masalah. Tapi, saya langsung ngomong getup poin aja. Iya. Seperti yang kamu tadi katakan. Kalau dia tidak lebih baik, yaudah, suruh dia pergi. Iya. Karena begitu kan, Miss. Aku kan punya tiga rumah kan, Miss. Kan, aku juga nggak setiap hari baik di sini kan. Dan, aku juga pernah bilang, Jeje, kalau kamu, aku suruh pergi ke rumah aku yang satunya, aku anggap kamu part-time. Kamu tidak usah mengerjakan rumahku yang sini. Kamu langsung ke rumahku yang sana. Nanti, aku, aku, apa gajinya, aku anggap kamu part-time. Aku bilangnya begitu. Aduh, kalau dia, kan, kalau saya tuh nggak tahu kalau apa, kalau nggak libur atau part-time itu digaji berapa, saya cuma kasih sehari 350. Jadi, aku nggak tahu berapa gitu ya. Cuma aku begitu aja kasihnya. Jadi, aku nggak tahu berapa harus kasihnya. Kan, kata-katanya 200 gitu. Tapi, aku udah kasih 350 begitu. Hari kalau mau part-time ke tempat aku yang rumah yang lain. Tapi, kan, nggak setiap hari begitu. Tapi, yang rumah aku yang satunya nggak usah dikerjain. Cuma kerjain aku rumah satunya begitu. Aku tanya dulu sama dia, kamu mau nggak, kalau dia oke ya kerjain, kalau nggak oke ya nggak apa-apa. Begitu, kan. Oke. Masa loh, Miss. Aku suruh dia bangun. Bangun jam 7.30 ya, Cece. Sering sekali, Singsang udah bangun, dia belum bangun loh. Sering, sering dia di... Mati? Kok mati tiba-tiba? Tunggu ya teman-teman. Jangan menghakimi ya. Sekali lagi teman-teman, jangan menghakimi ya. Karena kita tidak tahu nih, memang apakah ada yang kayak gitu. Memang ada. Ada Cece-Cece yang kayak gitu juga. Saya pernah ngalaminya. Jadi, jangan menghakimi dulu. Tunggu dulu dengarkan. Halo? Halo, halo. Muisi, muisi. Iya, kok putus sendiri. Terus, terus. Muisi, muisi ya. Terus, terus. Iya. Sering sekali, dia tuh kayak lambat-lambat begitu kan. Bangunnya dulu-dulu itu lambat-lambat gitu kan. Karena aku sering-sering ngomong-ngomong, jangan begitu malu-maluin. Aku bilang begitu. Jangan, jangan. Aku bilang begitu. Terus dia ya sekarang, kalau bangun kan lebih baik. Udah jam 7.30, begitu. Kan, terus aku bilangnya begini, Cece, sebenarnya tuh kalau sama aku tuh gampang-gampang susah loh. Aku bilang gini. Makan, sudah terserah. Dia mau makan apapun, aku nggak apa-apa. Mau makan sehari berapa kali, nggak masalah. Tidur pakai AC, oke. Kamar sendiri, oke. Gaji satu bulan 7.50, oke. Aku nggak apa-apa. Yang penting, Gajinya berapa? 7.500. Iya. 7.500. Iya, 7.500. Aku, aku, Miss, kalau dia kerjanya baik, aku pasti bilang, kasih anakmu 500 atau seribu. Kalau kamu kerjanya baik, aku pasti kasih lebih. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Buat teman-teman, jangan menghakimi. Saya paling nggak suka kalau kalian menghakimi. Kalian nggak tahu siapa dia. Dia adalah orang Indonesia, yang ada di Hongkong. Dia memang benar punya rumah tiga. Dia bukan dulunya pembantu. Jadi, dia bukan nyonya baru Hongkong. Jadi, sekali lagi, kalau komen, diatur dulu. Karena Miss Yuni tahu. Jadi, kalau saya nangis, bukan karena dia. Saya nangis itu karena tadi masih ada imbasnya. Bukan karena dia. Sekali lagi, teman-teman, dia majikan, itu dari Indonesia memang majikan. Jadi, jangan, jangan baperan dulu. Kalian komen, karena kalian nggak kenal dia. Saya tahu, dia pernah ambil pembantu di kantornya Koko Thomas, tapi saat Koko Thomas masih kerja di kantornya orang. Jadi, kan sekarang Koko Thomas punya kantor sendiri. Nah, jadi, gajinya dia memang tinggi dari interview juga. Jadi, sekali lagi, jangan menghakimi. Saya bilang, jangan menghakimi dulu. Kalian kalau, majikan mengatakan, kenapa saya selalu bilang, saya itu tidak percaya dengan satu orang. Saya lebih percaya pada dua orang. Karena saya tidak bisa mendengarkan dari satu pihak. Makanya, kalau kalian yang komplain, kan saya bilang, kalau kalian anak buah saya, maka saya akan cari. Kalau ini majikan juga adalah majikan saya, walaupun itu Koko Thomas kantornya Koko Thomas yang lalu, saya akan juga akan konfirmasi. Dan ingat satu hal, kan majikan komplain itu karena ingin yang terbaik, kedepannya. Kalau majikan nggak komplain lagi, udah nggak ngomong, itu langsung dipecat kasih uang, mbak. Itu selesai urusannya. Cuman, buat kamu ya, yang telpon saya, kamu melakukan satu kesalahan, tahu nggak apa? Nggak boleh part-time. Itu salah. Oh, oke. Itu kesalahanmu total. Jadi, kamu baik, dari semua hal kamu baik, cuman kamu melakukan satu kesalahan. Pembantu hanya boleh bekerja di rumah yang ada alamat di kompak kerja. Walaupun kamu tidak bekerja di satu tempat, kamu kasih dia gaji, itu malah salah. Dua-duanya bisa ditangkap. Kamu memang, jadi untuk saat ini, saya nggak bisa nih, membela kamu secara full. Karena kamu juga nggak kesalahan. Tidak boleh. Kalaupun ada orang yang mekerjakan seperti itu, kenapa mereka tidak ditangkap? Itu urusan mereka. Tapi saya kasih tahu, kalau dulu ambil pembantunya dari tempat saya, tidak boleh kerja di rumah lain. Mampak, mampak. Jadi, ini kesalahanmu ya. Dan yang saya tahu, gaji besar, resiko besar. Seharusnya pembantumu tahu. Dengan gaji seperti itu, harus bersih dong. Terus ngapain, aku ambil pembantu dengan gaji besar, apa yang dia lakukan tidak memuaskan. Kenapa saya selalu bilang, gaji standar, otomatis majikan nggak boleh nuntut terlalu tinggi. Benar nggak sih? Jadi, karena gaji gede, ya wajar. Kamu komplain itu wajar. Menurut pendapat saya masih wajar. Karena gajinya memang di atas standar. Tapi jika kamu bilang gajinya standar, terus kamu kayak gitu terus, otomatis saya juga akan melaporkan kamu, karena kamu menyuruh orang lain kerja di rumah lain. Itu salah. Mampak, mampak. Jadi, ini kesalahan yang satu. Untuk yang masalah dia kerjanya kurang baik, menanya nih. Karena komplain ke saya ada dua kemungkinan, walaupun kamu majikan. Satu, jajanya kerja lebih baik, atau jajanya akan pergi dari kamu? Kamu sudah siap dengar siko ini? Sudah siap. Karena kemarin kan aku udah, sebenarnya aku udah, kemarin kan udah, karena dia udah mau pergi kan, aku udah, udah telepon dari, yang agent yang dulunya itu kan. Karena aku udah, aku udah minta persiapin, CC lagi buat aku kan. terus karena CC yang ini, CC yang lama ini mau kerja lagi sama aku, yaudah, gak apa-apa. Kalau kamu memang bisa kerja lebih baik, ya terus kerja gak apa-apa. Dan aku minta hold dulu yang CC yang baru, begitu. Aku punya dari yang agent sana, begitu. Jadi, persiapin yang agentnya, yang selesai. Oke, kenapa baru sekarang nyari Sarah yang, kenapa gak dari dulu? Kenapa gak dari dulu-dulu cari saya? Aku, aku pikir, aku mikir-mikir, aduh, kayak aku gak enak sekali, harus komplain sama agent, kayak begitu. Jadi, aku pikirnya, kita sama-sama manusia, coba bicara dulu baik-baik. Kalau memang, sudah aku tidak bisa, ya mungkin harus, aku perlu agent dulu, atau mungkin aku perlu, Mr. Thomas untuk bilang begitu, karena dulu kan Mr. Thomas ini sama akunya. Oh, sama Koko Thomas. Ya, Koko Thomas yang ini kan, sama akunya, follow up papernya itu kan, Mr. Thomas. Jadinya kan begitu. Oke, minta nomornya CC-nya, nanti tak suruh Koko Thomas ngobrol sama dia, kamu maunya apa nih? maunya sebenarnya CC-nya bertahan tetap di situ, untuk bekerja lebih baik lagi, atau sebenarnya kamu mau dia pergi? Ya, aku begini aja sih, karena CC kan jauh-jauh dari Indonesia kan, dia juga mau, buat keluarga dia, kalau memang dia masih, pengen kerja di sini, ya mohon diperbaiki lagi dong, kerjanya, jangan bikin aku bayar. CC-nya ada di samping enggak? CC-nya ada di samping enggak? Enggak, dia di lantai dua, aku di lantai bawah. Oke, di lantai bawah. Boleh enggak aku telpon dia nih? Oh, boleh, boleh, boleh. Kasihnya nomornya sekarang, tak telpon dia sekarang? Oh, boleh, boleh. Mohon maaf ya sekali lagi, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nanti aku send ya, nomor telfonnya ya. Siap, siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye. Oke, buat teman-teman, jangan menghakimi dulu ya. Saya tidak ingin kalian menghakimi seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi, jangan menghakimi. Saya, saya nggak mau kalian menghakimi gitu loh. Kan kita nggak dengar dari dua belah pihak tau. Bener nggak? Kita dengarkan dulu dari dua belah pihak. Gaji Rp7.500 sih gede loh, Mbak. Kita jangan menghakimi orang lain. Oke. Ya. Aku 10 tahun aja, gajah pekerjanya santai. Betul. Tak dengarin kedua belah pihak. Oke, majikan baik loh, gede loh. Ya. Kita nggak tahu juga, majikannya baik atau nggak. Tapi jangan membiasakan menghakimi.